Dan kembali dalam IDX Persesion Closing dan masih membahas seputar pemberian tunjangan hari raya atau THR yang menjadi kewajiban pemirsa yang tentunya harus dipenuhi oleh perusahaan. Dan langsung saja kita akan melihat bersama data-data mengenai aturan hukum pemberian THR keagamaan. Dan pemirsa ini diatur dalam PP No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan dalam Permanakar No. 6 tahun 2016 dan Surat Edaran No. M-6 HK04-4 2021 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemberian THR keagamaan bagi pekerja merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari besar keagamaan. Dan secara khusus pada masa pemulihan ekonomi saat ini, pemberian THR diharapkan mampu mendorong tingkat konsumsi masyarakat sehingga dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Dan masih terkait dengan pentingnya pemberian THR untuk pekerja, pemerintah pun membentuk posko untuk melayani pengaduan dan konsultasi terkait pemberian THR pada tahun ini. Selengkapnya kita lihat dalam info grafis berikutnya. Ini adalah pemerintah buka posko THR 2021 yang mana dibuka sejak 20 April sampai dengan 20 Mei mendatang dan menitik beratkan pada informasi seputar kebijakan dan peraturan THR keagamaan tahun 2021, ruang konsultasi dan pengaduan pelaksanaan THR keagamaan, serta membuka pengaduan secara online dan offline. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Vausia mengatakan keberadaan posko THR ini merupakan bentuk fasilitas dari pemerintah agar hak pekerja untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ida menambahkan posko THR ini memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja maupun pengusaha serta masyarakat umum. Dan pasca mulai dibuka pada tanggal 20 April lalu, sejumlah laporan terkait pembayaran THR sudah masuk ke posko THR 2021 yang dibentuk oleh pemerintah. Kita akan lihat selengkapnya dalam infografis berikutnya, Pemirsa. Laporan pembayaran THR di posko THR 2021 ada sekitar 776 laporan pembayaran THR periode 20 hingga 30 April. Dan terdiri dari 484 konsultasi THR dan 292 adalah pengaduan. Baru sampai 30 April saja pengaduan sudah mencapai 292, Pemirsa. Sekretaris Jenderal Kemenangkar Anwar Sanusi mengatakan beberapa permasalahan yang diadukan ke posko THR antara lain adalah perusahaan tidak mampu membayar THR dan rencana THR akan dicicil, dibayarkan 50%, dibayarkan setelah lebaran, dan lain-lain. Anwar menilai masalah yang dilaporkan tahun ini masih sama dengan tahun lalu. Sementara itu Pemirsa Omni Busman Republik Indonesia menilai ada sejumlah tantangan dalam pemberian THR di tahun ini. Selengkapnya kita lihat dalam info grafis berikutnya. Ini adalah tantangan pelaksanaan pemberian THR 2021. Yang pertama, minimnya sosialisasi aturan terkait oleh pemerintah, transparansi atau keterbukaan catatan keuangan perusahaan, pengawasan oleh pemerintah daerah, dan potensi maladministrasi oleh pemerintah. Om Busman menilai kunci dari penyelesaian ataupun pengurayan permasalahan pemberian THR ada pada pengawasan yang baik dan efektif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Pengawasan yang baik diharapkan akan mampu memberi solusi agar pembagian THR bisa tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya kepada pekerja dengan tujuan bisa memberi stimulus untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga dan berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di ID Expert Station Closing. Terima kasih telah menonton!